Let's go Hello guys, kembali bersama gue di channel Willimekun Hari ini gue akan mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Made in Abyss season ke 2 Jadi ya gue lupa apakah 12 atau 13 episode terakhir dari Made in Abyss Tapi yang jelas episode ini akan jadi judgment yang wreck gitu Karena memang wreck dalam bahaya karena dia harus atau dipaksa melawan kaputa satu sama satu Dan sangat kentang, bener-bener sangat kentang dan memperlihatkan bagaimana the power of friendship Memang bukan lebih dari friendship sebenarnya, lebih ke sebenarnya mereka itu udah saling janji gitu kan Tapi karena itu memang wreck ini tertidur alias amnesia Jadi ada suatu hal atau ingatan yang sebenarnya itu lupa gitu loh Sebenarnya ingatan itu hilang gitu loh Tentang kaputa, makanya kan anggapannya ya wreck mengingkarinya gitu Padahal memang technically wreck tidak tahu atau wreck bener-bener tidak ingat apa yang terjadi ketika dengan kaputa gitu Itu jadi hanya kita sebagai penonton aja sih yang tahu kalau misalnya wreck ternyata pernah sedekat itu dengan kaputa gitu Dan ya udah tiba-tiba minggu berapa lagi langsung aja ke episode 11 Sebelah season kedua Sebelah season kedua Wah gila Ini, 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 tau gak loh Kayak nyatain perasaan gitu loh Kayak orang yang suka gitu loh Rek gak tahu apa-apa gitu loh Bener-bener yang Iya Di posisi yang Serba salah gitu loh Apa yang diingat oleh wreck? Gak ada gitu loh Makanya kan Nah tapi Pak puta Tetep 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 mengajar Oh, kayak opening dulu Bangke Menanggung banget sih emang Jumpa itu tuh bener Gak ada yang tahu gitu loh Nasibnya wreck bakal gimana gitu Tapi gue happy sih Gue bener happy banget sih Gue happy banget Jadi anime ini bener-bener Gak ada spoiler Maksudnya kayak Gak ada yang ngasih tahu gue gitu Walaupun emang ini ada yang enek kan Tapi gue gak Gak ada yang untungnya gitu Gak ada yang gatel gitu kan Untuk ngasih tahu Info cerita ke depannya gitu Untungnya gitu Jadi makanya gue dapat Experiencenya tuh lebih gitu kan Contoh hal-hal yang Gak diduga aja gitu kan Nah makanya gue bilang Ini 12 atau 13 Kalau 12 Berarti kan ada plot twist nanti nih Di episode 11 ini Tapi kalau 13 Berarti masih cerita Lanjutan dari Yang terjadi oleh Resident Faculta nantinya gitu Ya gue gak tahu Gue lupa Lepik lupa aja sih So Mia tuh 13 tau gue sih Soalnya masih ada penting kan Oke Ya kalau ada pening Biasanya masih Apa ya Iya Oke Ma Ma No way Kalah ternyata Rek Nah dulu Bentar Tau kan Bentar Boset Tau kan Masih tetap Berlanjut Bung Nah pertanyaan gue Siapa yang akan Ya lu tanya ke mereka Mereka mana tau Ya Mungkin Dan lu nyamatin Oh the best The best Bener Iya makanya Lu sama Rek sama gitu Kalau kamu nyakin dia Kamu tidak akan bisa kembali lagi Jatuh dia Oh no Mati gak Dia udah berarti aja Parah Kasian Kasian sih gue Eh Pak Pak Atau Belaf Let's go Belaf Let's go Wah ini Belaf Versus Pak Puta nih Kayaknya sih Belaf ini Mampu Mantap Belaf Bagus Nanachi Oke Ada Nanachi Oke Anjay Pakai Punya topeng baru Ini Bukan topeng sih Kayak bando gitu Enggak sih Helm gitu Let's go Anjay Kita akan lihat Take team Belaf Nanachi Versus Pak Buta Bakal Ini seru sih Ini seru sih Oke Selama ini ku simpan Baik-baik Saking beraganya Bahkan aku sampai Ngubur bersamaan Dengan diriku Ustet mohon bentar 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 oh no dia ngasih ingatan jadi selama ini Belaf menyimpan itu kayak inilah kalau dulu tau kayak kebanyakan-banyakan animen ninja Belaf ngasih genjutsu ke Faputa untuk diberitahu kebenarannya oh hancur gila gak lucu sih gak lucu sih Belaf bunuh diri tapi dengan memberikan ingatannya ke Faputa diberitahu tapi gue gak tau sih apakah Mabuta masih marah yes hati-hati coy itu dia, Nanachi gak tau apa-apa itu dapet ingatan juga dari Belof itu yang gue sadari di episode sebelah ini tapi tempatnya gue rewatch lagi sih makanya dia kayak terbangun dan inget-inget ingatan dari Irimiwi gitu kan di masa lalu gitu dengan Club Ganja gitu oh bener itu dia, makanya gue bilang waktu saya ini susu banget coy yuk syukur lah iya makanya apanya syukur tapi lu yang bener bener jenis jenis yang ini menurut gua ya menurut gua ya menurut gua Hai Keva Puta bakal bakal kejar wakuza Aduh bakal kejar wakuzaian sih kayaknya abis ini dia bakal sosok what the hell hai 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 oh dan oh my god ini mahluk yang mat masih dendam amarek ini iwakannya hai 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 mau mau nggak mau lu harus ajar Hai semuanya masuk semuanya masuk dong oh 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 Tidak. ya akhirnya nah kan akhirnya lo bingung sendiri nih karena semuanya kacau kacau semua hmm hmm oh oh beri kesan makan coy sumpah itu wujudnya udah gak jelas sumpah tanya suba iya ironi baki bend Advisory banget Oh Sini Fuego Ya Poeco ini Poeco nyelamatkan ini Fix Iya Poeco ini Anggilan Poeco ini Fix Gila Udah parah banget Tinggal diinjek doang Gila Oh ini Pasti dari ini Oh no Oh no Jangan lupa Terima kasih. 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 Bagian tubuhnya untuk membangkitkan atau membalikan Pak Puta seperti semula. Terima kasih. 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 Kayaknya sih 13 sih, gue yakin 13 sih 13 sih kayaknya, di 12 nih nanti Pak Puta akan melindungi desa Kayaknya, ya kalau kelihatan sih kan Pak Puta akan bertarung dengan Si naga itu kan Naga yang kayak jerapah Untuk memutuskan untuk melindungi desa gitu Ya jadi episode ini bener-bener yang Itu yang dimaksud dengan nilai gitu loh Yang ternyata Siapa namanya Ya oke lah, Rek kalah kan Rek kalah sama Pak Puta gitu Dan dia semakin dendam gitu kan Dengan orang-orang desa gitu kan Lalu ketika Pak Puta berhadapan dengan Belaf Semua Ingatan yang dimakan oleh Dia itu dibalikin lagi ke Pak Puta gitu untuk Ya setidaknya meluruskan lah Stigma atau pendapat Dia Kalau selama ini tuh baik Belaf Mau Fueko Itu sayang Irumiwi atau sayang ibunya gitu loh Makanya akhirnya kan Ketika Hal itu terjadi Ya Belaf harus menghormankan dirinya gitu kan Untuk Atau demi Irumiwi Untuk Pak Puta untuk memutuskan gitu Dengan Dengan Pilihannya dia sendiri gitu loh Nah lalu Lalu ketika Apa ya bisa dibilang Ya Pak Puta kena punishmentnya gitu loh Dengan-dengan apa yang dia lakukan Terhadap orang-orang desa Itu Ya ternyata Ada makhluk-makhluk yang Datang Ke Apa Ke desa tersebut Untuk Apa ya Mengacaukan lah Hebatnya Untuk mengacaukan Desa itu Dan Ya itu kayak Seperti ini sih Menurut gue Seperti punishment gitu loh Punishment apa yang dia lakukan Selama ini Ternyata ada yang lebih kuat gitu kan Dan Ya Emang sulit sih Karena memang Maluk-maluk keluarkan Pada datang gitu kan Yang memang Kayaknya jebol gitu kan Jadi kayak Santapan aja sih Si Apa Pak Puta gitu kan Terhadap maluk-maluk dari luar gitu Dan ketika Wujudnya udah parah banget Menurut gue kritis banget Ternyata Warga-warga Atau Orang-orang desa Yang Apa ya Bisa dibilang Tulus untuk membantu Pak Puta Akhirnya membalikan Bukan membalikan Lebih tepatnya Memberikan Bantuan gitu kan Dengan nilai Nilai yang dimaksud adalah Tubuh Warga tersebut Untuk membalikan Pak Puta Seperti semula gitu Dan akhirnya Ya Itu sebagai ini sih Apa ya Sebagai Dukungan Dari Orang-orang di sekitar Bahwa kita tuh Sayang Pak Puta Jadi Lupa kan masa lalu gitu Oke lah Di masa lalu Emang kita ini Terkesan jahat Karena memang Kita hanya Mengikuti apa yang Menjadi ego kita You know Karena memang Yang namanya Udah masuk habis senem Itu sulit Untuk balik lagi ke atas Nah makanya Akhirnya Dengan Caranya dia yang Agak Yang agak jahat gitu kan Terhadap ibunya Jadi makanya kan Mereka semua Menjadikan ibunya itu Sebagai tempat gitu kan Makanya Ini jadi sebuah Pandangan Tersendiri Bagi Apa namanya Warga desa Bahwa kita tuh Sayang Pak Puta gitu Jadi Bukan berarti Kita tuh Jahat kepada Pak Puta gitu Makanya Pak Puta selama ini tuh Selalu salah sangka gitu Orek melupakan Masa lalu Masa lalunya Terus Yang dia pikirkan Hanya Amarahnya Terhadap Orang-orang desa Jadi makanya ini Akan Sedikit-sedikit Apa Dikit Demi sedikit Berubah Dan tadi di ending Kita lihat Bahwa Pak Puta akhirnya Memutuskan untuk Melindungi desa Namanya Ini gue masih Penasaran sih Sama Wakuzayan gitu Apakah nanti Wakuzayan akan minta maaf Ke Pak Puta Atau justru Pak Puta akan tetap Apa ya Bahasanya gini Apakah Pak Puta akan tetap Mencoba untuk Membunuh Wakuzayan Atau nanti Wakuzayan Bakal minta maaf Ke Pak Puta gitu Ya gue gak tau Tapi yang jelas Tapi yang jelas Episode ini bener-bener Yang kayak Disini ada sebab Masalah akibat Jadi kayak Ini kayak sebuah Apa ya Roda kehidupan Bener-bener yang Apa yang lo lakukan Itu Apa yang lo lakukan Ketika Apa yang lo lakukan Itu menurut Ternyata benar Nah belum tentu Menurut orang lain Benar gitu kan Dan akhirnya Ketika lo tau bahwa Apa yang lo lakukan itu Salah Maka itulah punishmentnya Nah gitu Kurang lebih seperti itu Jadi kayak Bener-bener Nilai hidup itu Bener-bener kental banget Dan itu aja Mungkin Jangan lupa subscribe Di suku mena Kekan Sampai rata Konten anime apa lagi Yang kalian lantus Nanti gue bahas Dan ngepal Alikul surat Soal yang adik Sikta aja Jangan lupa nanti Pks-nya Agar lo tidak Gila nanti Dari gue Sampai putin lagi Dari sana Minggu Selanjutnya Dan